Kepedulian Partai Nasdem Sulawesi Utara, menyalurkan bantuan kepada keluarga yang terdampak bencana beberapa waktu lalu di Kabupaten Minahasa Selatan. Terlihat jelas bantuan tersebut dibawa menggunakan dua mobil Partai Nasdem, berkunjung di Posko Peduli Bencana Korem 131 Posko Komando Penanganan Darurat Bencana Alam Kabupaten Minahasa Selatan. Bantuan tersebut diserahkan langsung Ibu Stella Marlina Runtuene yang menjabat Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sekaligus Bendahara DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Utara, dan Bapak Paul Man Runtuene yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan sekaligus Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Minahasa Selatan. Jumlah warga yang masih berada di Posko berjumlah 53 kepala keluarga, saat bertatap muka dengan masyarakat yang terdampak bencana, Paul Man Runtuene menyampaikan permohonan maaf, karena baru kali ini datang berkunjung di Posko Kelurahan Lawat Minahasa Selatan. Stella Marlina Runtuene dan Paul Man Runtuene, langsung membagikan bantuan tersebut kepada warga yang terdampak bencana. Dan sebentar pukul 4 sore nanti Partai Nasdem akan berkunjung di Posko berikutnya yang terletak di wilayah Uwuran 2 Kabupaten Minahasa Selatan dan akan lakukan penyaluran bantuan kepada warga yang terdampak bencana, berjumlah 46 kepala keluarga. Berikut cuplikannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!